Ya, sementara itu banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo di Bojodegoro, Jawa Timur, kian luas. Ratusan rubah di empat kecabatan terendam banjir akibat luapan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Debit sungai Bengawan Solo terus meningkat. Kamis pagi alat ukur ketinggian air Bengawan Solo menyentuh angka 14,50 meter di atas permukaan laut atau level siaga 2. Naiknya debit sungai Bengawan Solo diperparah limpahan air dari hulu Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Luapan sungai terpanjang di Jawa Tengah ini membuat jumlah desa di empat kecamatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Kecamatan terparah di landa banjir ini kecamatan kota, kecamatan Dander, Tucuk, serta kecamatan Kanor Bojodegoro. Jumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga mereka seperti kendaraan bermotor ke tempat yang lebih tinggi. BPBD Bojodegoro mengimbau agar warga waspada, terutama mengurangi aktivitas di sekitar bantaran sungai Bengawan Solo. Sudah seringkali baik melalui media elektronik untuk tetap mengimbau pada masyarakat untuk berhati-hati. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang kemarin ada. Diperkirakan ruapan sungai Bengawan Solo akan terus bertambah karena hujan lebat penghuyur wilayah ini. Dari Bojodegoro, Jawa Timur, Dedy Madi, Anews, Plaporta.